Oke kawan-kawan, kita ada satu motor lagi, Vario 125cc ganti ring piston ya, tanpa ganti blok lagi, kayak tadi MX saya ganti ring piston juga tanpa ganti blok, itu sudah aman tentam ya, tidak ada namanya asap, yang penting kita itu harus perhatikan bagian blok ya, bagian blok ini, ini kalau dia ada lecet, itu lihat garisnya ya, kalau garisnya tuh dalam, itu jangan sampai kita cuma ganti ring piston aja, otomatis harus ganti blok, itu tergantung budget konsumen aja ya, budget kawan-kawan yang punya motor, kalau memang dia tidak berkeucupan, ya kita ganti ring piston, tapi sesuaikan dengan bloknya aja, ini memang ini ada agak luka sedikit, tapi masih agak besar ya, ini masih lumayan halus ya, tidak terlalu kena ya, soalnya ini kalau Vario ini kan, ya agak mahal juga ya, bloknya ini yang original ya, ini masih bawaan, saya ingin ganti, saya ganti ring pistonnya doang, karena mesin ini masih halus, cuma dia asap aja, aja, jadi kita ganti ring piston, kita senter dulu, dia punya ring ya, senter ringnya begini ya, nah ini tinggal kita masukkan aja, seperti biasa, supaya dia tidak ada celah, biar kita pasang itu, tidak bongkar pasang, nanti dibuka lagi, kita dipasang balik, itu berasap lagi, kerjaan berkali-kali, bikin sakit juga ya, ini kecelahan ini cuma berapa mili doang ya, yang kita kasih, kalau dia terlalu lebar, itu berarti dia punya bagian blok, ini sudah out sekali, itu tidak bisa dipakai, mana ya, kita lihat pencelahannya dulu, mana ya, nah ini, ini ada celahnya ya, itu berapa mili doang, itu, agak labun ya, agak sulit, nah nampak, nah ini, nah, namanya blok sudah lama dipakai, ini motor vario, dari tahun 2017, berarti sudah berkisar 5 tahun lebih, ini blok tetap saya masih pakai, nah ini, berapa mili doang ya, ini, oke kita pasang semua dulu, yang penting, limpi stonnya sampai pas terbalik, pasang terbalik, itu bisa menyebabkan motor tidak nyaman ya, oke kawan-kawan, kita sudah pasang limpi stonnya ya, ini bagian linknya, ini ada spasinya bagian sini ya, ada bagian kiri, ada bagian kanan ya, jadi disejajarkan saja, supaya dia tidak terkonek di sini, nah ini, ini ring bagian ujung ya, ini ring kompresi, bagian sini, satu bagian sini, ini sama ring keriting ya, jadi baku silang, jadi dia punya ini, jangan sampai terbalik, ini namanya in ya, jangan sampai dipasang ni, itu saat terbalik, jadi ini dia bilang pembakaran, ini masuk, ini keluar ya, pembakaran keluar, ini pembakaran masuk, ping pistonnya, tinggal kita pasang semua, jangan lupa pin, dulu saya pernah sempat, kurang habis kolter itu di sini, pinnya tidak dipasang, akhirnya pinnya keluar, hantam blok, akhirnya hancur lagi ya, itu perlu dipartikan pinnya sampai lupa dipasang, oke kawan-kawan, kita sudah pasang semua ya, ini sudah aman sekali, aman terkendali ya, jadi kita coba tes ya, jadi biasa kalau saya tes, oli naik itu saya tidak pernah tes ya, tidak pernah buka dulu, baru dites, karena kita sudah pasti tahu, sudah dipastikan olinya naik ya, karena dia punya oli pom ada di bagian depan, itu tidak boleh sampai pakingnya dilem, kalau sandainya pakingnya sudah pernah dibuka, kalau memang lobek, langsung diganti, kalau sudah ada cacat, langsung diganti, jangan dibiarin atau jangan dilem, itu menyebabkan kalau dilem, olinya bisa tidak naik ya, karena dia kena lem, lalu dia tertutup, olinya akhirnya terjadi permasalahan di motor ya, oke kita coba nyalakan, ya, oke ini sudah halus sekali ya, nah ini, tidak ada suara lagi, ini, suara bunyi kritik-kritik pun tidak ada, jadi ini motor cuma kita ganti ring piston doang, kita skir krepnya, bersihkan krepnya itu, supaya dia punya kompresi padat kembali, nah ini, nah sebelumnya itu saya tidak, waktu saya buka, saya tidak kasih tahu ya, tidak kasih video kan, ini memang waktu dia datang sini, asapnya lumayan tebal ya, asapnya, tapi mesinnya memang masih halus, cuma, kayaknya kita ganti ring sama piston doang, nah ini, oke ya, nah ini, sudah aman terkendali, jadi tidak asap lagi, dia punya mesin sudah halus, toto body kita sudah cuci semua, nah ini kemarin sempat bermasalah di kabir sini ya, sudah saya bikin semua, sudah rapi, bagian bawah, nah gini lah, kalau cara ganti ring piston doang, tanpa ganti blok, padahal ini sudah 5 tahun lebih ya, motor ini, oke terima kasih, semoga video saya bermanfaat, bagi kawan-kawan yang mau ganti ring piston ya, selamat menikmati,